Kata-kata Huairu Muyu segera membuat suasana hati Su Yun menjadi lebih baik. Jika dia bisa menyerap semua 29 juta koin kultivasi ini, itu akan cukup baginya untuk langsung memasuki Spirit Master kelas 3 atau bahkan Spirit Master kelas 4. Penggarap roh manapun akan menjadi gila untuk naik ke kelas 3 guru roh. Siapa yang tidak senang dengan kecepatan seperti itu? Namun, saat Su Yun bersemangat tentang masalah ini, kereta tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang terjadi? Huairu Muyu sedikit mengernyit. Dia mengangkat jari gioknya dan menunjuk ke udara. Riak hijau tua beriak dari ujung jarinya. Kemudian, jendela di kedua sisi kereta terbuka dan Xiao Yin berjalan ke jendela. Merindukan. Xiao Yin, apa yang terjadi? Huairu Muyu bertanya. Ada sekelompok orang di depan kita. Mereka menghentikan kereta dan berkata ingin bertemu denganmu. Kata Xiao Yin. Siapa mereka? Mereka bilang mereka dari Sekte Pedang Cepat. Mereka di sini untuk mencari keadilan darimu. Sekte Pedang Cepat. Mendengar itu, Huairu Muyu menoleh untuk melihat Su Yun. Su Yun menganggup dan berkata, Mereka ada di sini untukku. Apakah kamu ingin melihat mereka? Mari kita lihat mereka. Jika kita bisa menyelesaikannya, itu mungkin bukan hal yang buruk. Lagi pula, dengan kamu di sini, mereka akan berdebat denganku. Jika kamu tidak di sini, mungkin mereka akan berbicara kepadaku tentang pisau. Su Yun tertawa. Huairu Muyu sedikit menganggup, lalu berdiri dan berjalan keluar dari gerbong bersama Su Yun. Di luar gerbong, para penjaga sudah mengepung gerbong. Kultivasi penjaga ini diperkirakan berada di sekitar kelas 4 Spirit Master. Ada juga beberapa di kelas 5. Mereka dilengkapi dengan harta sihir yang kuat dan kekuatan mereka mencengangkan. Setelah Huairu Muyu mengalami bahaya terakhir kali, keluarga Huairu memiliki pertimbangan baru untuk keselamatan Huairu Muyu. Para penjaga yang diatur semuanya berkultivasi tinggi. 200 meter di depan gerbong berdiri sekelompok orang dengan pedang tipis. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian berpotongan emas dengan sulaman awan keberuntungan merah pada mereka. Ada pria dan wanita, dan ada sekitar 30 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan rambut putih dan janggut. Sebagian besar orang di belakangnya berusia 20-an atau 30-an. Ketika Huairu Muyu dan Suyun berjubah hitam berjalan keluar dari gerbong, seorang pria segera membisikkan sesuatu kepada pria parubaya berambut perak itu, jarinya menunjuk ke arah Suyun. Pria itu mengangguk ringan, dan menatap Suyun dengan tatapan galak. Huairu Muyu merasakan tatapannya dan mengerutkan kening, dia berkata dengan ringan, Berani, kamu berani mengungkapkan niat membunuh seperti itu di depanku. Apa? Kamu ingin membunuhku? Mendengar itu, wajah pria itu menjadi jelek, dia melirik penjaga di sekitar Huairu Muyu, dan hanya bisa melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Aku tidak punya niat seperti itu, kuharap nona Huairu bisa memaafkanku. Siapa kalian? Huairu Muyu bertanya. Aku adalah pemimpin sekte pedang cepat. Kenapa kamu menghalangi keretaku? Carilah keadilan untuk putriku Daohuang. Daohuang berkata dengan suara yang dalam, Putriku, Daohuang, berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri rusak baru dan terus maju. Pada akhirnya, dia bertemu Suyun dan dibunuh secara brutal oleh Suyun. Saya tidak yakin, jadi saya meminta nona Huairu untuknya. Jika saya tidak membuat Suyun membayar harganya hari ini, saya tidak akan yakin. Setelah itu, tatapan Daohuang beralih ke Suyun di samping Huairu Muyu lagi. Bila dipinggangnya juga gelisah, dan bergetar tanpa henti. Apakah kamu tahu hubungan antara Suyun dan keluarga Huairu ku? Huairu Muyu bertanya. Daohu si mengangguk, Sebelumnya, saya telah mengetahui dari murid saya bahwa Suyun adalah tamu kehormatan keluarga Huairu. Itu bagus. Huairu Muyu berkata, Karena dia adalah tamu kehormatan, saya tidak dapat mengabaikan masalah ini. Saya sangat menyesali putri Anda Daohuang, tetapi dengan kekuatan sekte Anda, tidak akan sulit untuk membangkitkan Daohuang. Namun, setelah kebangkitan, tubuh akan dibentuk kembali, dan kultivasi akan berkurang atau bahkan hilang. Bagi para pembudidaya roh dari dunia bela diri tertinggi, itu bahkan lebih tidak dapat diterima daripada menghancurkan jiwa mereka. Daohu si, Beritahu saya ide Anda. Bagaimana apakah kamu berencana untuk berurusan dengan Suyun untuk menghilangkan kebencian di hatimu? Saya tidak ingin mempersulit Anda, Nonah Huairu. Daohu si berkata, Saya mendengar dari para murid bahwa Suyun pandai menggunakan pedang cepat dan sangat cepat. Biarkan saya bertarung dengan Suyun, terlepas dari hidup atau mati. Tidak peduli siapa yang hidup atau mati, mari kita lupakan masalah ini. Bagaimana dengan itu? Suyun mengerutkan kening. Dia hanya di kelas 1 Spirit Master, dan koin kultivasi di tangan belum diserap. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Master Sekte? Pemimpin Sekte Daoh si, Bukankah kamu terlalu jauh? Anda adalah guru roh kelas 6, dan Anda menggertak seorang guru roh kelas 1 junior. Jika ini keluar, Bukankah Anda akan ditertawakan? Huairu Muyu berkata dengan ringan. Guru arwah kelas 1. Daoh si tertegun. Suyun mengenakan gelang longzen. Dia tidak bisa melihat kultivasi Suyun, tapi Suyun memenangkan kompetisi. Bagaimana mungkin kultivasinya hanya pada Spirit Master kelas 1? Kekuatan putriku tidak bagus, tapi dia juga berada di Spirit Master kelas 3. Bagaimana mungkin Suyun hanya memiliki kekuatan Spirit Master kelas 1? Nona Huairu, jangan salahkan aku. Tidak ada yang perlu disalahkan untukmu. Suyun berkata dengan tenang, lalu melepas gelang longzen. Dalam sekejap, kekuatan tempur pada sertifikatnya dan aura di tubuhnya semuanya terungkap. Itu memang kelas 1 dari Spirit Master. Kalaupun ada tanda-tanda terobosan, itu hanya di kelas 2. Keberadaan seperti itu benar-benar memenangkan persaingan. Ini luar biasa. Semua orang, termasuk para murid dari Sekte Pedang Cepat, terkejut. Ceritakan tentang keputusanku. Huairu Muyu melihat keterkejutan di wajah Daoh si dan berkata, tidak perlu duel. Kematian Daoh huang murni kecelakaan. Lagi pula, ini adalah kompetisi, pertarungan, dan tidak ada yang bisa menahannya. Jika kamu duel dengan Suyun, tidak peduli apakah Anda menang atau kalah, reputasi Anda akan hancur. Bagaimana dengan ini? Atas nama Suyun, saya memberi kompensasi kepada Sekte Pedang Cepat Anda dengan 10 juta koin budidaya sebagai kompensasi untuk Daoh huang. Anda dapat berkultifasi lagi jika Anda kehilangan kultifasi, itu hanya penundaan waktu. Selanjutnya, dengan 10 juta koin kultifasi, akan lebih cepat untuk berkultifasi lagi. Master Sekte Daoh si, bagaimana menurut Anda? Ini, Daoh si ragu-ragu. Jika kamu tidak mau, silakan kembali, Suyun tidak akan berduel denganmu. Huairu Muyu berkata dengan ringan, tentu saja, jika kamu bersedia menanggung kemarahan keluarga Huairu kami, kamu dapat membawa murid-muridmu untuk menyerangku. Aku jamin besok, Sekte Pedang Cepat akan dihapus dari bela diri tertinggi. Dunia, Anda dapat yakin bahwa saya, Huairu Muyu, akan melakukan apa yang saya katakan. Suara lembut itu seperti suara alam, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Wajah Daoh si menjadi semakin jelek, di depan keluarga Huairu, Sekte Pedang Cepat bukanlah apa-apa, tetapi dia percaya bahwa keluarga Huairu adalah kamar dagang yang memperhatikan kredibilitas dan tidak akan pernah bergerak melawan mereka. Itu sebabnya dia berani membawa orang ke sini, tapi dia tidak menyangka sikap pihak lain begitu keras. Master Sekte, lupakan saja, 10 juta koin kultivasi bukanlah jumlah yang kecil. Kita bisa melakukan banyak hal dengan uang ini. Tidak perlu menyinggung keluarga Huairu untuk Suyun yang kecil. Pada saat ini, seorang pria dengan potongan bas berbisik kepada Daoh si. Wakil Master Sekte, apakah Anda setuju? Kata Daoh si. Ini adalah solusi terbaik saat ini, bukan. Dengan cara ini, wajah Sekte Pedang Cepat kita hampir tidak bisa dipertahankan. Ketika Daoh si mendengar ini, matanya berputar dua kali. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, jika itu masalahnya, maka baiklah, saya akan menerima lamaran nona Huairu. Keluarga Huairu Anda akan membayar 10 juta koin sebagai kompensasi untuk putri saya. Huairu Muyu menganggup, seperti yang diharapkan dari Master Sekte Pedang Cepat, kamu memang lugas. Aku akan segera mengirim seseorang untuk memberimu uang. Setelah mengatakan itu, Huairu Muyu hendak memanggil pelayannya, Xiao Yin. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Suyun yang berada di sebelah Huairu Muyu tiba-tiba berbicara. Huairu Muyu, Daoh si, dan yang lainnya semua memandangnya. Wajahnya setenang air, dan ada sedikit tekat di matanya. Mengenai masalah Daoh huang, saya rasa saya tidak salah, karena selama kompetisi, Daoh huang juga memiliki sikap ingin mengambil nyawa saya, jika saya tidak membunuhnya, dia pasti akan membunuh saya, dan jika saya dibunuh olehnya, siapa yang bisa mencari keadilan untukku? Jadi Muyu, Anda tidak perlu membayar 10 juta koin kultivasi ini, karena saya tidak berhutang apapun kepada mereka. Saat kata-kata ini jatuh, itu seperti batu yang mengaduk seribu riak. Orang-orang dari Sekte Pedang Cepat langsung marah. Berat, apa yang kamu bicarakan? Kamu bajingan sialan, kamu membunuh saudari junior kami Daoh huang, dan kamu masih berani berbicara dengan sombong. Apakah menurut Anda dengan perlindungan keluarga Huairu, Anda bisa melanggar hukum? Kamu adalah rubah yang berpura-pura menjadi harimau, jika kamu punya nyali, lawan aku selama 300 ronde. Orang-orang dari Sekte Pedang Cepat berteriak dengan marah, dan setiap wajah dipenuhi dengan kebencian. Wajah Daoh si sedingin es, dan matanya agak merah. Dia menatap Suyun dengan dingin dan berkata, Suyun, apakah kamu menantang Sekte Pedang Cepat? Tidak, Suyun menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tarik kembali kata-katamu. Tidak, dia masih menggelengkan kepalanya. Kamu, Daoh si terdiam. Segera, dia mengeluarkan pisau hijau dari pinggangnya dan berteriak dengan dingin, maka kamu harus siap menerima kemarahanku. Suyun, jangan berpikir bahwa jika kamu bersembunyi di belakang nona Huairu, kami tidak dapat melakukan apapun untukmu. Paling-paling, aku akan membunuhmu secara paksa hari ini dan kemudian pergi ke keluarga Huairu untuk meminta maaf. Ketika Huairu Muyu mendengar ini, wajah kecilnya yang halus tertutup embun beku, Daoh si, beraninya kamu. Aku, Daoh si, tidak akan beristirahat dengan tenang jika aku tidak melampiaskan amarahku hari ini. Mata cerah Huairu Muyu menyipit. Para penjaga di sampingnya bergegas dan berbaris di depannya. Masing-masing dari mereka mengeluarkan harta sihir mereka dan mengaktifkan ki mereka yang dalam, seolah-olah mereka siap untuk bertarung. Sisi sekte pedang cepat tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan mereka semua bergegas mendekat. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan kedua belah pihak siap bertarung. Tunggu sebentar. Saat ini, Suyun berbicara lagi. Apa lagi yang harus kamu katakan? Daoh si berkata dengan dingin. Namun, ekspresi Suyun tidak berubah, dan dia berkata dengan ringan, Master sekte pedang cepat, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan duel? Kau ingin berduel denganku? Daoh si bertanya. Tentu saja. Kata Suyun tanpa ragu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Spirit Master kelas 1 melawan Spirit Master kelas 6. Melewati 5 kelas, ini hanya mencari kematian. Bahkan jika keluarga Huairu menggunakan harta sihir untuk memperkuatnya, tidak mungkin untuk memperkecil jarak. 462. Suyun, jangan main-main. Kamu tidak bisa melawannya. Jangan katakan lagi. Aku akan mengurus ini. Mendengar kata-kata Suyun, suara Huairu Muyu mendesak dan lembut. Namun, Suyun terus menggelengkan kepalanya. Meskipun kultivasi saya tidak baik, saya adalah orang yang keras kepala. Masalah ini disebabkan oleh Daohuang, jadi saya harus memikul tanggung jawab, jangan biarkan Muyu membayar saya. Suyun tidak ingin berhutang pada Huairu Muyu, dan dia tidak ingin bersembunyi di belakang seorang wanita. Jika dia menghadapi Daohuang sendirian, dia harus menyusut sebanyak yang dia bisa. Martabat tidak penting, tapi sekarang dia tidak sendirian. Dia tidak ingin Huairu Muyu dimanfaatkan oleh Daohuang. Huairu Muyu sedikit terpana. Dia sama sekali tidak mengerti mentalitas Suyun. Ketika Daohuang mendengar ini, dia mendengus dan tertawa, Bagus, Bagus, Suyun, sangat bagus. Karena kamu berpikir begitu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ayo, mari kita bertengkar. Ayo hapus semua keluhan kita. Setelah mengatakan itu, Daohuang melompat dan langsung mendarat di tengah kedua sisi. Pedangki yang ganas dan sombong itu seperti semburan udara, menyapu ke segala arah. Pada akhirnya, dia adalah penguasa Sekte. Bahkan para penjaga dari keluarga Huairu pun merasa gugup. Mereka semua menatap Daohuang dengan ekspresi serius. Tunggu sebentar. Suyun berbicara lagi tepat waktu. Daohuang mengerutkan kening, dan matanya memancarkan kemarahan yang tak terkendali. Apakah kamu sudah selesai? Jika Anda takut, akui kesalahan Anda dan biarkan Nona Huairu memberi Anda kompensasi 10 juta koin kultifasi. Maka Anda bisa melepaskannya. Koin budidaya. Anda terlalu banyak berpikir. Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Daohuang, sebagai Master Sekte dan Senior, tidakkah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Saya baru saja berpartisipasi dalam kompetisi rusa baru, dan sekarang saya kelelahan. Anda ingin berduel dengan saya saat ini? He he, kalau ini sampai ketahuan, apa tidak takut ditertawakan? Bagaimana Sekte Pedang Cepat Anda bisa menghadapi orang lain di masa depan? Lalu apa yang kamu inginkan? Tidak perlu terburu-buru untuk berduel hari ini. Mari kita atur waktu. Biarkan aku sedikit pulih. Saat aku siap, kita akan bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Bagaimana? Kata Suyun. Hef, kamu tidak takut, kan? Anda ingin mengulur waktu. Takut? Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah, karena kamu tidak sabar untuk berduel denganku, maka datanglah. Oh, Muyu, aku khawatir pertempuran hari ini akan mengejutkan dunia. Saya harus menyusahkan Anda untuk mengundang ribuan orang untuk berjalan-jalan di dunia bela diri tertinggi dan memberitahu semua orang bagaimana saya, Suyun, dengan tubuh saya yang kelelahan dan kekuatan tingkat pertama dari ahli arwah, berperang melawan pemimpin Sekte dari Quick Blood Sek, Kultifator Spirit Master tahap ke-6. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Daoshi marah. Dia berkata dengan marah, Yah, kalau begitu, agar tidak mempengaruhi reputasi Sekte Pedang Cepatku, aku akan berjanji padamu. Sepuluh hari itu. Setelah sepuluh hari, ayo bertarung di Gunung Yuking di bawah. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Hidup atau mati? Hidup atau mati? Bagus. Hari ini, Nona Huairu ada di sini, biarkan Nona Huairu menjadi saksinya, jika saat itu Anda datang, apa yang harus kami lakukan? Keluarga Huairu saya akan memberi Anda penjelasan. Tanpa menunggu Suyun berbicara, Huairu Muyu berbicara. Bagus. Daoshi menganggup dan segera melambaikan tangannya, ayo pergi. Saat suaranya jatuh, orang-orang dari Sekte Pedang Cepat terbang dengan cepat. Orang-orang dari Sekte Pedang Cepat pergi, dan Suyun mengalihkan pandangannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Huairu Muyu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Huairu Muyu kembali ke gerbong sendirian, lalu berbisik, ayo pergi. Iya, Nona, Xiao Yin menjawab, lalu berteriak, ayo pergi. Gerbong itu bergerak maju. Mungkinkah wanita ini marah karena kecerobohanku? Suyun menggelengkan kepalanya, mengeluarkan pedang panjangnya, dan duduk di atasnya, tertidur. Dia tidak menyesali keputusan ini. Kadang-kadang orang harus sedikit lebih jantan, bagaimana mereka bisa membiarkan seorang wanita membersihkan pantat mereka untuk mereka. Selain itu, pot se-asteris T ini terlalu tidak adil. Mengapa mereka harus kehilangan uang? Kecepatan kereta sangat cepat, dan dalam waktu lebih dari sehari, rombongan tiba di kota Uye. Kota ini terletak di antara New Deer City dan Bayang. Dalam perjalanannya, mereka melewati lebih dari 30 kota, gunung, sungai, dan sungai. Kota Uye jauh lebih makmur daripada New Deer City dan Sky Central City. Luas seluruh kota mungkin lebih besar dari ukuran gabungan kedua kota tersebut. Ada tiga cincin cahaya putih yang mengelilingi kota. Dikatakan bahwa perisai udara ini tidak hanya dapat bertahan melawan musuh eksternal, tetapi juga menyesuaikan suhu, udara, dan meningkatkan produksi suanki dan spiritual ki di kota. Ada delapan gerbang di kota itu, dan setiap gerbang dipenuhi orang. Saat mereka mendekati kota Uye, kereta Huairou Muyu mendarat di tanah. Pegasus menariknya dengan sekuat tenaga, dan ketika mereka mendekati gerbang utama, mereka meringkik dengan keras. Ketika pejalan kaki di depan gerbang mendengar ini, mereka dengan cepat berpencar ke kiri dan ke kanan, memberi jalan bagi kereta. Mereka semua memfokuskan pandangan mereka pada kereta. Ini kereta Nona Huairou. Apakah Nona Huairou ada di kereta? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Huh, sayang sekali. Jika aku bisa melihat wajahnya, aku tidak akan menyesal. Bagaimana mungkin seorang praktisi mendalam tingkat rendah seperti Anda dapat melihat wanita berbakat yang tiada taranya? Seekor kodok ingin makan daging angsa. Heh, kamu berbicara seolah-olah kamu bukan katak. Orang-orang berbisik satu sama lain, dan sekitarnya berdengung. Sebagian besar topik berkisar pada Huairou Muyu. Sebagai penguasa kota Uye, Huairou Muyu seperti seorang putri di kota. Sementara dia dihormati, dia juga dikagumi oleh banyak orang. Gerbong perlahan bergerak maju, dan semakin banyak orang berkerumun di sekitarnya. Suyun, yang mengikuti di samping kereta, juga mendapat banyak perhatian. Melihat Suyun tidak terlihat seperti seorang penjaga, beberapa orang mulai menebak identitas Suyun. Yang lain menatapnya, dan dia juga melihat yang lain. Harus dikatakan bahwa kota Uye adalah kota tingkat yang lebih tinggi, dan para pembudidaya di dalamnya semuanya sangat kuat. Yang terlemah adalah sekitar 2.500, dan tidak jarang melihat 4 atau 5.000 pembudidaya. Bahkan ada eksistensi dengan 6.000 kekuatan pertempuran. Namun, para ahli yang sebenarnya harus dikonsentrasikan di kediaman Huairou. Menginjak jalan Giyok hijau, dia dengan cepat mendekati kediaman Huairou. Saat dia mendekati kediaman, gelombang cahaya berkilau melintas. Suyun menoleh, dan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Seluruh kediaman bersinar terang, dinding, pintu, dan bangunan tempat tinggal lainnya tampaknya terbuat dari batu Giyok yang berharga. Mereka lembab dan gemerlap, sangat indah, dan ada banyak dekorasi relief seperti aslinya di batu Giyok yang berharga ini. Banyak permata berwarna-warni dihias, dan rune bisa dilihat di mana-mana. Seluruh pinggiran kediaman memancarkan perasaan mewah yang tak tertandingi. Pada akhirnya, ini adalah rumah orang kaya. Jika ini berada di benua bela diri langit, bukankah itu akan dianggap sebagai kuil? Suyun menghela nafas dalam hatinya. Kereta berhenti di pintu masuk kediaman. Ketika para pelayan di pintu melihat ini, mereka segera berlutut dan memberi hormat pada kereta. Selamat datang kembali, Nona. Siaoyin membuka tirai dan membantu Huairo Muyu turun. Kaca. Saat ini, pintu kediaman tiba-tiba terbuka. Seorang tuan muda yang mengenakan jubah bersulam Giyok putih berjalan keluar dengan dua pelayan. Ketika dia melihat Huairo Muyu turun dari kereta, mata tuan muda itu tiba-tiba berbinar. Dia segera melangkah maju dan tertawa, kakakku telah kembali dengan selamat, aku sangat lega. Adikku, apakah perjalanannya aman? Saya sangat khawatir tentang Anda. Suaranya sangat keras dan agak artifisial. Siapa orang ini? Suyun menatap tuan muda itu dengan wajah ragu. Tapi orang itu sepertinya hanya memiliki Huairo Muyu di matanya. Dia sudah secara tidak sadar mengabaikannya. Dari saat dia keluar, dia bahkan tidak memandangnya. Suyun menertawakan dirinya sendiri dan tidak peduli. Huairo Muyu berkata dengan acuh tak acuh, jadi kakak Ye. Bukankah kamu pergi berlatih? Mengapa Anda tiba-tiba kembali? Saya sudah lama tidak kembali ke kediaman untuk mengunjungi ayah dan ibu angkat. Saya merasa bersalah. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa tubuh ayah angkat tidak sehat, jadi saya bergegas menemui ayah angkat. Saya juga menawarkan 10 buah humanoid berusia ribuan tahun yang saya peroleh di luar untuk membantu ayah angkat pulih dengan cepat. Tuan muda tertawa. Mendengar itu, ekspresi Huairo Muyu tidak berubah. Dia menganggup ringan, kakak perhatian. Aku akan pergi menemui ayah. Dengan itu, dia langsung berjalan ke pintu. Kakak Yu, aku akan pergi denganmu. Tuan muda Ye dengan cepat berkata, tidak perlu untuk saat ini. Huairo Muyu berkata dengan lembut, lalu berkata kepada Xiao Yin yang menundukkan kepalanya, Xiao Yin, bawa Tuan muda Su keolah dulu. Setelah aku melihat ayah, aku akan datang dan menghiburnya. Iya, nona. Xiao Yin menganggup dan membungkuk pada Su Yun, Tuan muda Su, tolong lewat sini. En, Su Yun tersenyum dan pergi bersama Xiao Yin. Tuan muda Ye melirik Huairo Muyu yang pergi. Jejak kabut melintas di wajahnya yang awalnya hangat. Dia melambai pada orang-orang di sampingnya dan berkata, siapa pria bermarga Su ini? Apa yang dia lakukan di kediaman Huairo? Aku tidak tahu. Pergi periksa. Iya, Tuan muda. Titik. Su Yun dibawa ke aulah samping untuk menunggu. Xiao Yin pergi untuk membuat teh. Dia sendirian dan bosan, jadi dia melihat sekeliling aulah samping. Dekorasi aulah samping mirip dengan yang ada di benua bela diri langit, tetapi ada banyak detail yang tidak bisa dibandingkan dengan aulah samping biasa di benua langit bela diri. Di bawah meja dan kursi, di langit-langit, dan di lampu, ada segel aray yang melekat padanya, dan yang mengejutkan adalah bahwa setiap ki segel aray itu misterius dan mendalam, dan sangat kuat. Segel aray ini setidaknya dilemparkan oleh keberadaan spirit master kelas 5. Di dalam aulah, ada kursi dan cangkir. Mereka semua adalah harta. Su Yun hanya duduk di kursi dan merasakan esensi rohnya dipelihara oleh energi mistis. Saluran kinya pulih dengan sempurna dan seluruh tubuhnya pulih dengan cepat. Apa yang paling ingin dia lakukan saat ini mungkin duduk di kursi ini dan tidur nyenyak. Aku sudah menunggu lama, Su Yun. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Huairo Mu Yu masuk. Su Yun sadar kembali dari kenyamanannya, berdiri dan tersenyum, bagaimana kabar ayahmu. Penyakit ini mungkin adalah kutukan yang dilemparkan oleh seseorang. Ini bukan masalah besar. Para ahli dari keluarga Huairo kita telah bersiap untuk menghapus kutukan tersebut. Setelah kutukan selesai, ayah akan dapat pulih. Jangan khawatir. Huairo Mu Yu berkata dengan lembut, ikuti aku, aku akan membawamu ke ruang pelatihan sekarang. Kamu dapat menyerap koin kultifasi itu lebih awal dan meningkatkan kultifasimu sehingga kamu dapat menghadapi pertempuran dalam 10 hari. Oh, Anda sudah tahu bahwa saya menaruh semua harapan saya pada 30 juta koin budidaya ini. Su Yun berkata sambil tersenyum. Huairo Mu Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan keluar dari Allah dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, seolah-olah dia sedang banyak pikiran. Su Yun tidak berpikir bahwa dia mengkhawatirkannya karena dia tidak melihatnya seperti ini ketika dia kembali ke keluarga Huairo. Kekhawatirannya tampaknya meningkat ketika dia melihat Tuan Muda Ye. Nama belakang Tuan Muda adalah Ye. Dia menyebut Tuan Huairo Ayah Angkatnya dan menyebut Mu Yu Saudara Perempuanku. Memikirkannya, dia kira-kira bisa menebak hubungannya dengan keluarga Huairo. Su Yun menunduk dan berpikir. Dia tidak menanyakan apapun pada Huairo Mu Yu. Dengan sangat cepat, Huairo Mu Yu membawa Su Yun ke depan sebuah pavilion yang terang dan berkilauan. 463. Mu Yu, apakah ini pavilion Sulamanmu? Su Yun tertegun, menoleh dan bertanya dengan lembut. Huairo Mu Yu menatapnya dengan tenang, bagaimana kamu tahu? Lihat tata letaknya, ada banyak dekorasi yang menenangkan. Pembudidaya wanita lebih cenderung untuk melatih keadaan pikiran mereka. Saya melihat dua ukiran Phoenix di pavilion Sulaman, jadi saya menduga ini adalah tempat latihan, dan sangat indah dan indah, kemungkinan besar milik Anda. Aku tidak berharap kamu tahu begitu banyak. Huairo Mu Yu mengangguk. Su Yun tertawa, lalu tiba-tiba berkata dengan lembut, tapi kalau dipikir-pikir, Mu Yu, kamu membawa orang sepertiku ke tempat latihanmu tanpa izin, jika tersiar kabar, bukankah itu buruk untuk reputasimu? Reputasi. Huairo Mu Yu menggelengkan kepalanya, kamu terlalu khawatir. Kamu tidak bisa mengendalikan mulut orang yang menganggur. Mengapa kamu peduli? Mengapa orang yang tidak menganggur peduli padamu? Bahkan kurang peduli. Sangat berpikiran terbuka, aku mengagumimu. Su Yun memuji. Baiklah, jangan buang waktu, ikut aku. Huairo Mu Yu berjalan menuju pavilion Sulaman. Pintu terbuka dengan sendirinya, dan aroma yang memabukkan keluar, dan lingkaran cahaya samar melayang. Su Yun mendongak dan melihat bahwa lantai pertama pavilion Sulaman sangat luas. Sebuah susunan besar dengan diameter sekitar 7 meter jatuh di tengah, dan di kedua sisi susunan besar itu, ada dua kuali besar, satu hijau dan satu merah. Pada saat ini, kuali besar sudah diaktifkan, dan asap hijau mengepul, melewati langit-langit dan terbang ke arah yang tidak diketahui. Dinding di sisi kiri dan kanan Aula ditutupi dengan relief. Ada burung dan ikan, semuanya hidup dan hidup, dan tepat di depan mereka tergantung sebuah lukisan besar. Dalam lukisan itu ada teratai merah yang mekar, sangat indah. Su Yun melihat sekeliling Aula sementara Huairo Mu Yu memimpin jalan. Di depan Aula, ada pintu di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ada tangga kayu yang sepertinya mengarah ke lantai dua. Namun Huairo Mu Yu tidak membawa Su Yun ke lantai dua, melainkan langsung berjalan menuju pintu. Pintu didorong terbuka, bagian dalamnya tidak besar, dan terbuat dari batu bata. Luasnya sekitar 90 meter persegi, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya ada bantal hitam di tengahnya, dan di dinding sekitarnya, ada sejumlah besar titik hitam, padat seperti bintang. Duduk saja di bantal itu dan serap koin kultifasi. Huairo Mu Yu menunjuk ke bantal hitam di tengah. Apakah ini tempat bagimu untuk berkultifasi? Su Yun bertanya. Tidak buruk. Huairo Mu Yu mengangguk, saya memiliki 800 ribu koin kultifasi untuk diolah setiap hari, tetapi karena saya sibuk, saya tidak punya banyak waktu untuk berkultifasi, jadi kultifasi saya tidak baik. 800 ribu? Bukankah itu hampir 24 juta koin budidaya sebulan? Su Yun benar-benar terkejut. Mungkinkah pendapatan bulanan kamar dagang Huairo sebanyak itu? Tiba-tiba, Su Yun menyadari bahwa koin kultifasi di tangannya tidak seberapa dibandingkan dengan orang kaya. Saya akan mengirim seseorang untuk memberi Anda beberapa hal yang dapat Anda gunakan untuk menyerap koin budidaya. Masih ada waktu 10 hari, jadi Anda harus berlatih dengan baik di sini. Pada hari pertempuran yang menentukan, saya akan menemani Anda ke Jade Green Gunung. Kata Huairo Muyu. Tidak perlu untuk itu, ini urusanku sendiri. Aku tidak perlu merepotkanmu, Muyu. Kata Su Yun. Huairo Muyu sudah cukup membantunya. Jika dia mengganggunya lagi, dia akan malu. Jika aku pergi, setidaknya Daoshi akan takut pada keluarga Huairo dan tidak akan membunuhmu. Begitu kamu pergi sendirian, dia tidak akan keberatan. Sangat mungkin dia akan menghancurkan tubuhmu dan bahkan memenjarakan jiwamu. Huairo Muyu berkata sambil berjalan keluar, oke, aku tidak akan mengganggumu lagi. Cepat dan serap. Sepuluh hari tidak banyak. Ketika Su Yun mendengar ini, dia menunjukkan senyuman yang rumit. Aku tahu. Terima kasih, Muyu. Tidak perlu. Bagaimanapun juga kau menyelamatkanku. Petik dua. Petik dua. Di sel penjara yang gelap. Seorang wanita berpakaian putih bersih duduk dengan tenang di tengah ruangan. Matanya tertutup saat dia bermeditasi. Meskipun ada dua formasi di sekelilingnya yang menekan kultivasinya, dia tidak peduli sama sekali. Kaka senior. Kaka senior. Pada saat ini, suara hormat datang dari koridor, dan kemudian terdengar langkah kaki ringan. Long Xianli perlahan membuka matanya dan melihat keluar. Dia melihat seorang gadis mengenakan seragam blademas terhitam, memegang pedang panjang, berjalan tanpa ekspresi. Yan Shan. Murid Long Xianli sedikit membesar, dan dia memanggil dengan lembut. Penatua Long. Bai Yan Shan menatapnya dengan tenang. Bai Yan Shan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan udara dingin yang pekat, seolah-olah dia baru saja keluar dari gudang es. Kulitnya putih, tapi bukan putih alami, tapi putih tanpa darah. Matanya dalam seperti dua sumur dalam, dan rambut hitam panjangnya sangat hitam, lebih gelap dari tinta, lebih gelap dari malam. Saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh persona jahat yang tak terlukiskan. Mata Long Xianli dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan, dan dia berkata, Yan Shan, kamu. Ada apa? Apa yang salah? Bai Yan Shan bertanya, bingung. Kamu, kenapa aku merasa kamu sangat aneh? Kamu tidak seperti kamu yang dulu. Oh, apakah begitu? Itu mungkin karena aku mengembangkan, taktik Dewi Kegelapan, yang diajarkan penyihir tua itu kepadaku. Itu bukan masalah besar. Bai Yan Shan tidak keberatan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tapi Anda, Penatua Long, kapan Anda datang ke lembah bunuh diri? Mengapa Anda dikurung di tempat ini? Jika saya tidak sengaja mendengar seorang murid di lembah secara tidak sengaja menumpahkan kacang, saya tidak akan tahu bahwa Anda ada di sini. Kamu bahkan tidak tahu tentang aku. Long Sian Li tertegun, lalu bagaimana kamu bisa masuk? Dua orang di pintu itu dibawa ke lembah bunuh diri olehku. Mereka bisa dianggap pembantuku yang terpercaya, jadi tidak sulit untuk memasuki tempat ini. Jadi begitu, Long Sian Li menatap Bai Yan Shan dengan ekspresi rumit, menghela nafas sedikit, dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Ketika Bai Yan Shan mendengar ini, dia menganggup berulang kali dan berkata, saya mengerti, jadi penyihir tua juga menyukai bakat Penatua Long. Penyihir tua sangat haus akan kejeniusan, sepertinya dia ingin mengasuh sejumlah besar bakat untuk mewujudkan rencana balas dendamnya. Pada akhirnya, kita hanyalah bidak catur di matanya. Itu benar, orang seperti itu hanya akan memperlakukan mereka yang berguna sebagai bidak catur. Tapi bidak catur memiliki manfaat dari bidak catur. Penatua, karena Anda terjebak di sini, mengapa Anda tidak berkompromi untuk saat ini, dan setuju dengan penyihir tua, dia memperlakukan orang dengan baik, dan pasti akan mengajari Anda semua yang dia tahu. Kami baru saja datang dari benua langit bela diri, kultivasi kami rendah, dan kami dipandang rendah oleh orang lain, jika kami dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi kami, itu akan sangat membantu kami di dunia bela diri tertinggi di masa depan, bukan? Bukan begitu. Tidak. Tepat ketika Bayi Yan San selesai berbicara, Long Sian Li segera memarahi Yan San. Pertama, Anda dan saya berasal dari sekte pedang abadi, bukan dari lembah bunuh diri. Kedua, lembah bunuh diri adalah sekte jahat. Meskipun Anda dan saya berasal dari benua langit bela diri, kami tetaplah orang-orang yang saleh. Bagaimana bisa orang benar mengambil sekte jahat sebagai master? Bukankah ini jatuh ke jalan yang jahat? Saya tidak akan pernah setuju. Kamu hanya tidak beradab. Bayi Yan San menggelengkan kepalanya. Saya, Long Sian Li, juga berharap memiliki kultivasi yang kuat, tetapi saya lebih suka melatih diri daripada mengambil jalan pintas semacam ini. Yan San, jika kamu mengatakan itu lagi, silakan pergi. Suara Long Sian Li menjadi dingin. Kata-kata Bayi Yan San seperti penusuk yang menusuk ke dalam hatinya, melanggar garis bawahnya. Sedikit kesedihan melintas di mata Long Sian Li. Dia menoleh, mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan Bayi Yan San melihatnya. Bayi Yan San diam-diam berdiri di depan sel penjara, dia menatap Long Sian Li dengan penuh perhatian, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas, Elder Long, maafkan saya, saya seharusnya tidak mengatakan kata-kata itu kepada Anda. Cara berpikir setiap orang berbeda. Cara berpikirmu terlalu berbeda denganku. Long Sian Li menatapnya. Elder Long, saya yakin Anda tahu bahwa saya, Bayi Yan San, selalu dalam keadaan lapar dan haus akan kekuasaan. Tidak ada yang lebih haus akan kultivasi daripada saya, lebih haus akan kekuasaan. Selama saya bisa mendapatkan kekuatan, saya tidak peduli apakah kekuatan ini baik atau jahat. Jadi, kamu tidak berencana meninggalkan lembah bunuh diri. Long Sian Li memotongnya dan menanyainya. Bayi Yan San ragu-ragu sejenak, mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, aku akan pergi, tapi tidak sekarang. Ketika penyihir bunuh diri tidak punya hal lain untuk mengajariku, aku akan pergi. Mendengar itu, Long Sian Li tertawa pahit, sepertinya aku salah datang ke sini. Bayi Yan San memang telah berubah. Saat ini dia bahkan lebih gila dalam mengejar kekuasaan, dan bahkan lebih menakutkan. Pikirannya hampir semuanya didasarkan pada perolehan kekuatan. Aku akan mengatur seseorang untuk membantumu melarikan diri dari lembah bunuh diri. Tetua, jangan khawatir. Setelah Bayi Yan San selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Wajah Long Sian Li pucat, dan dia tidak bersuara. Segera, suara langkah kaki di koridor menghilang. Titik. Titik. Bada. Koin kultivasi yang telah tersedot ke dalam batu terlempar ke tanah. Su Yun meraih segenggam koin kultivasi yang ditumpuk seperti gunung dan menyerapnya lagi. Dalam waktu kurang dari sedetik, koin kultivasi di tangannya berubah menjadi batu lagi, dan energi yang dalam di dalamnya benar-benar hilang. Harus dikatakan bahwa keluarga Huairu benar-benar memiliki banyak harta. Belum lagi bantal aneh di bawahnya, hanya serangkaian harta sihir yang dikirim Huairu Muyu untuk membantu menyerap koin kultivasi sudah cukup untuk membuat orang menghela nafas kagum. Sarung tangan penyerap bintang, yang memungkinkan orang menyerap 20 koin budidaya pada saat yang sama, jilbab 10 ribu debu yang dapat meningkatkan kecepatan penyerapan, dan seterusnya. Jika orang biasa menyerap hampir 30 juta koin budidaya, tidak mungkin menyelesaikannya tanpa waktu satu bulan. Namun, dengan harta karun ini, efisiensi penyerapan tidak hanya dapat mencapai kesempurnaan, kecepatannya juga akan berkurang setengahnya. Saat Su Yun dengan senang hati menyerap koin kultivasi dan mendapatkan kultivasinya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar ruangan. Kaka Yu, apakah kamu di dalam? 464. Suara ini, sepertinya Tuan Mudaya itu. Su Yun terkejut. Mengapa orang ini di sini? Apakah dia di sini untuk mencari Huairu Muyu? Lupakan, abaikan dia. Saat ini, Muyu sepertinya pergi ke kamar dagang di kota untuk memeriksanya. Dia tidak ada di pavilion Sulaman, jadi biarkan dia menelpon. Pikir Su Yun, dan terus menyerap koin kultivasi. Kaka Yu, Kaka Yu, apakah kamu di sana, Kaka Yu? Pada saat ini, Tuan Mudaya memanggil beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak mendapat tanggapan. Akhirnya, dia berhenti, dan setelah beberapa saat, dia tidak lagi mendengar suara apapun. Su Yun menghela nafas lega. Akhirnya sunyi. Namun, saat dia mengira Tuan Mudaya telah pergi, riak hijau tiba-tiba menembus dari dinding dan menyapu langsung ke arahnya. Itu menembus tubuhnya dan langsung menabrak dinding di belakangnya, menghilang. Su Yun tertegun, apa ini? Namun, saat dia bingung, terdengar teriakan keras dari luar, siapa itu? Sebenarnya di pavilion sulaman Kaka Yu, beraninya kamu, apakah kamu seorang pencuri? Saat suara itu jatuh, pintu pavilion bordir dibuka paksa dengan keras. Kemudian, pintu batu itu juga didorong hingga terbuka. Tuan Mudaya berdiri di depan pintu batu dengan wajah penuh amarah, melotot ke dalam. Wajah Su Yun penuh kejutan. Ketika dia melihat Su Yun dan koin kultivasi dalam jumlah besar di sampingnya, Tuan Mudaya tertegun sejenak, lalu dia menjadi marah, kamu pencuri, kamu benar-benar mencuri properti keluarga Huairu saya dan diam-diam berkultivasi di sini. Betapa beraninya kamu, Anda bisa melupakan tentang pergi hari ini. Aku akan mengambil jiwamu dan menyegelnya ke sabuk peraku untuk menyiksamu. Setelah mengatakan itu, Tuan Mudaya langsung menyerang Su Yun dengan dua hembusan angin kencang. Angin kencang mengandung energi yang sangat dalam, tetapi itu bukan milik lima atribut utama energi yang sangat dalam. Tampaknya itu adalah jenis energi mendalam yang unik. Meskipun Su Yun tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini, menilai dari kengerian energi yang mendalam ini, kekuatan lawan setidaknya 4-5 tingkat lebih tinggi dari miliknya. Dia takut dia tidak kalah dengan Dao Si, jadi dia tidak bisa menerimanya secara langsung. Dia buru-buru mengelak ke kanan. Sayangnya, ruang batu itu terlalu kecil. Dia nyaris menghindari dua angin Suan, tetapi sulit baginya untuk mencapai zona aman. Tuan Mudaya juga orang yang kejam. Melihat Su Yun mengelak, dia segera mengangkat kakinya dan dengan keras menendang ke arah kepala Su Yun. Ujung kakinya juga memancarkan gelombang angin mistis, kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Jika tendangan ini mendarat, kepala Su Yun pasti akan meledak seperti semangka, pecah berkeping-keping. Betapa ganasnya. Su Yun menggertakkan giginya. Pada saat kritis, dia tidak menahan diri dan segera mengaktifkan salah satu dari 72 teknik sempurna dari cincin bayangan seperti T, membalikan seni naga Yin yang menabrak. Lingkaran cahaya hitam dan putih menyelimuti tubuhnya. Kaki besar Tuan Ye mendarat di dahinya, tetapi dalam sekejap. Bang! Tuan Ye tiba-tiba jatuh ke tanah. Dahinya terbelah dan darah segar mengalir keluar. Dia dalam keadaan menyesal. Di sisi lain, Su Yun baik-baik saja, dan segera berdiri. Dia melirik Tuan Mudaya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia langsung mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi dan berjalan menuju Tuan Muda Ye dengan niat membunuh. Dengan sikapnya, dia takut tidak mendengarkan penjelasannya. Dengan metodenya, dia pasti tidak akan bisa kabur dari Huayrumanor. Sekarang, hanya dengan melumpuhkan kaki Tuan Muda ini dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jangan salahkan aku. Su Yun berkata dengan dingin, wajahnya sangat menyeramkan. Sialan, beraninya kau berkomplot melawanku. Apa kau tahu di mana ini? Aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Raungan marah meledak. Tuan Muda Ye tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya. Dia akan bergerak. Wajahnya berlumuran darah dan dia tampak sangat berhati-hati. Saat tangannya menari, sejumlah besar energi yang dalam mulai melilitnya. Ada konsep yang tak terlukiskan untuk itu. Ketika Su Yun bergegas, kecepatannya sebenarnya diperlambat seperti gak oleh konsep ini. Betapa menakjubkan. Jantungnya menegang dan dia segera mencubit jarinya, berniat mengeluarkan pedang bawahannya untuk menyerang. Namun, saat mereka berdua hendak bertarung, teriakan dingin terdengar, berhenti. Keduanya terkejut pada saat yang sama dan melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat bahwa Wairu Muyu dan pelayan Si Oyin telah muncul di depan pavilion Sulaman. Kakak Yu. Tuan Mudaya tertegun sejenak, lalu dia buru-buru berteriak, Adikku, ada pencuri di pavilion Sulamanmu, tapi jangan khawatir, aku akan membantumu menurunkannya. Saat Tuan Mudaya berbicara, luka didahinya masih sedikit menyakitkan. Dia tahu serangannya sendiri di dalam hatinya, tetapi dilawan oleh skill aneh yang mendalam ini benar-benar menyebabkan dia menderita luka berat. Maling, pencuri apa? Orang ini adalah sahabatku. Kakak, kamu salah paham. Kata Wairu Muyu. Sahabat. Tuan Mudaya tercengang, lalu dia buru-buru berkata, Karena dia adalah sahabatmu, mengapa dia berada di pavilion bordirmu? Dan dia benar-benar berkultivasi di sini. Ini tidak mungkin. Mungkinkah kalian? Wairu Muyu sedikit mengernyit, dan rona merah samar muncul di wajahnya yang cantik dan lembut. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, Kakak, tolong jangan salah paham. Suyun dan aku tidak bersalah. Bukan itu yang kamu pikirkan. Ada alasan mengapa Suyun berkultivasi di pavilion Sulamanku. Alasan? Alasan apa? Tuan Mudaya buru-buru bertanya. Jejak gangguan melintas di mata Wairu Muyu, tapi sayangnya, pihak lain tidak melihatnya. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, alasannya terlalu rumit. Sulit untuk dijelaskan dalam waktu singkat. Tapi kakak, kenapa kamu ada di sini? Tidak ada yang diizinkan memasuki pavilion bordir saya tanpa izin saya. Kakak, kamu harus tahu aturan ini. Ini, ini. Tuan Mudaya agak terdiam. Kakak, aku baru saja kembali dari perusahaan perdagangan dan sudah sangat lelah. Silakan kembali untuk sementara waktu dan biarkan dokter roh merawat luka di dahimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang Suyun. Xiao Yin, kirim Tuan Mudaya kembali. Ya, Nona. Pelayan Xiao Yin berkata, lalu dia membungku kepada Tuan Mudaya dan berkata dengan hormat, Tuan Mudaya, tolong izinkan saya membantu Anda ke dokter roh untuk merawat luka Anda. Wajah Tuan Mudaya berganti-ganti antara merah dan putih. Itu sedikit jelek. Setelah beberapa saat, dia memaksakan senyum dan mengangguk. Kalau begitu, maka saya akan pergi dulu. Saat suaranya jatuh, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu tanpa melihat ke belakang. Huairu Muyu diam-diam menyaksikan Tuan Mudaya pergi. Ketika sosoknya menghilang di depan pavilion Sulaman, dia menoleh dan menatap Suyun. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Meskipun kakakmu sangat kuat, dia tidak bisa menyakitiku. Suyun tertawa. Namun, Huairu Muyu menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia bukan kakakku. Apakah saudara angkat bukan saudara laki-laki? Jika dia benar-benar melihatku sebagai saudara perempuan, lalu apa perbedaan antara saudara angkat dan saudara kandung? Namun, dia hanya memanggilku kakak, tapi dia punya rencana lain di hatinya. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi saudaraku? Kata Huairu Muyu. Rencana, apa yang sedang terjadi? Tanya Suyun. Huairu Muyu menggigit bibir bawahnya dan kemudian menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini terkait dengan urusan internal keluarga Huairu-ku. Mungkin ada baiknya kamu tidak mengetahuinya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mungkin aku bisa membantumu. Apakah kamu tidak takut terlibat dalam urusan keluarga Huairu saya? Selama menurutmu tidak apa-apa. Lagi pula, kita adalah teman. Suyun tersenyum. Setelah melalui banyak hal dengan Huairu Muyu, Suyun menyadari bahwa gadis yang terlihat sangat rumit ini sebenarnya sangat bisa diandalkan. Teman, Huairu Muyu sedikit terkejut. Dia mungkin merasa bahwa kata ini sangat baru. Dia terdiam sejenak, tapi kemudian dia masih berbicara. Namanya Ye Mosian, putra dari keluarga Ye. Ada banyak keluarga besar dengan nama belakang Ye di Juksin, dan keluarga Ye Mosian juga salah satunya. Reputasi mereka tidak besar, dan mereka berbisnis menjual harta sihir setelah ratusan tahun, mereka memiliki beberapa skala. Patriar keluarga Ye memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahku, Huairu Gong. Dikatakan bahwa mereka berdua telah mengenal satu sama lain sebelumnya dan merupakan saudara yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Namun, 300 tahun yang lalu, keluarga Ye mengalami bencana besar dan hancur. Dikatakan bahwa keluarga Ye membeli harta sihir yang luar biasa dan menjadi sasaran makhluk yang kuat. Pada suatu malam, makhluk yang kuat itu membalikkan tangannya dan mengambil harta itu. Hari itu, Ye Mosian baru saja kembali dari pelatihannya dan lolos dari Malapetaka. Tidak ada yang berani menyelidiki siapa makhluk maha kuasa ini. Ketika ayah saya mengetahui hal ini, dia segera pergi ke keluarga Ye untuk menangani akibatnya. Melihat Ye Mosian sendirian dalam kesulitan ini, hati ayahku melunak dan dia menerimanya sebagai anak angkatnya. Dia membawanya kembali ke keluarga Huairu dan mendirikan tempat kultivasi untuknya, memberinya harta dan bahan ajaib. Ye Mosian tidak menolak dan menerima semuanya. Secara alami, dia menjadi saudara angkat saya. Sebenarnya, sejak awal, aku tidak memiliki perasaan apapun terhadap Ye Mosian, namun lambat laun, tindakannya membuatku merasa jijik. Suyun, pernahkah kamu mendengar tentang, hati suci? Hati suci, apa itu? Harta sihir dengan kekuatan tak terbatas. Itu juga harta sihir pelindungku. Dengan ini, bahkan jika itu kaisar roh, aku masih bisa membunuhnya. Kaisar roh. Ketika Suyun mendengar ini, dia sangat terkejut. Di matanya, bahkan guru roh langit adalah eksistensi di puncak langit, apalagi kaisar roh. Keberadaan ilusi macam apa ini? Apakah yang disebut, hati suci, itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Suyun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan keterkejutan yang tiada taraf. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku belum pernah menggunakannya sebelumnya karena, secret heart, hanya bisa digunakan sekali. Ini adalah harta yang diwariskan oleh leluhur saya. Huairu Muyu berkata dengan lembut, Ye Mo Sian kembali ke keluarga Huairu. Saya khawatir tujuannya adalah, hati suci, pada saya. Jika saya tidak salah, dia datang ke pavilion bordir untuk ini. Mendengar ini, Suyun mengangguk, tidak heran ketika aku berkultivasi di dalam, ada semburan lampu hijau, dan kemudian Ye Mo Sian merasakan keberadaannya. Aku khawatir itu mantra yang dia gunakan untuk mencariku, bukan? Itu benar. Jika dia merasakan bahwa aku tidak berada di pavilion bersulam, dia akan segera masuk untuk mencari, hati suci. Namun, dia menemukanmu dan berpikir bahwa kamu juga ada di sini untuk, hati suci, jadi dia bergegas masuk dengan sembrono, berniat untuk menangkapmu. Mengapa dia menginginkan, hati suci? Apakah ini untuk membalaskan dendam keluarga Ye? Suyun bertanya. Kemungkinan ini tidak kecil. Lagi pula, untuk dapat menghancurkan keluarga Ye dalam satu malam, kekuatan seseorang setidaknya telah mencapai Master Roh Langit. Huairu Muyu menghela nafas lemah, jika Ye Mo Sian benar-benar seperti ini, maka tidak ada salahnya memberinya hati suci. Namun, pikirannya jauh dari sesederhana itu. 465 Mendengar kata-kata Huairu Muyu, Suyun bingung, apa? Jangan bilang dia tidak menggunakan senjata sihir yang begitu kuat dan merusak untuk balas dendam. Mungkin tidak. Huairu Muyu berkata dengan lembut, Menurut penyelidikan rahasiaku, Ye Mo Sian belum meminta siapapun untuk menyelidiki maha kuasa yang membunuh keluarganya dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, dia mulai mengumpulkan informasi tentang kamar dagang Huairu kami dan diam-diam mengunjungi banyak kamar lain perdagangan. Suyun, jika kamu ingin menggunakan senjata ajaib ini untuk membalas dendam, apa yang akan kamu pilih untuk dilakukan? Mungkin aku akan mencoba berkomunikasi denganmu terlebih dahulu. Lagi pula, senjata ajaib ini milikmu. Jika kamu bersedia meminjamkannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Itu benar. Huairu Muyu mengangguk, Meskipun aku seorang pedagang, aku tidak akan mempermasalahkan setiap ons bangsaku sendiri. Jika dia benar-benar ada di sini untuk membalas dendam, apa salahnya memberinya senjata ajaib ini? Tapi dia tidak pernah membicarakannya denganku. Sebaliknya, dia diam-diam ingin mengambilnya, jadi kurasa dia pasti punya motif tersembunyi lain. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Sepuluh hari kemudian, setelah pertarunganmu dengan Daoshi selesai, kamu bisa memikirkan cara untuk menguji Ye Mo Sian. Huairu Muyu menghela nafas pelan, ada jejak kesedihan yang tak terduga di wajahnya. Biarkan alam mengambil jalannya, jangan terlalu banyak berpikir, mungkin Ye Mo Sian tidak buruk. Su Yun tertawa. Dia bisa melihat bahwa Huairu Muyu tidak ingin Ye Mo Sian tidak setia. Meskipun dia tidak menyukai orang ini, pada akhirnya dia tetaplah anak angkat ayahnya, anak dari saudara laki-laki ayahnya. Jangan bicara tentang dia. Huairu Muyu memandang Su Yun dan bertanya, bagaimana kamu menyerap koin kultifasi? Sangat bagus. Su Yun tidak bisa menahan tawa, hanya dalam satu hari, saya benar-benar menyerap hampir 5 juta koin kultifasi. Efisiensi harta sihir Anda terlalu luar biasa. Jika di masa lalu, itu akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 hari. Menyelesaikan. Ketika Huairu Muyu mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia bergumam, 5 juta koin kultifasi sehari. Kecepatan ini, masih terlalu lambat. Masih lambat. Saya hanya perlu 6 hari untuk menyerap semua koin kultifasi itu, dan masih ada 4 hari lagi untuk saya konsolidasi. Bagaimana ini bisa lambat? Su Yun bingung. Tapi saat itu, Huairu Muyu tiba-tiba mengeluarkan kartu koin kultifasi dan menyerahkannya kepada Su Yun. Kalau hanya menyerap 30 juta koin kultifasi memang cukup, tapi masih ada 20 juta di sini. Jika kita melanjutkan dengan kecepatan ini, maka kita tidak akan punya waktu untuk mengkonsolidasikan kultifasi yang sudah kamu serap, jadi kita harus mempercepat. Mendengar itu, Su Yun langsung kaget, masih ada 20 juta. Muyu, Kamu. Ini hanya tanda kecil dari penghargaan saya. Huairu Muyu dengan lembut menoleh, dan ekspresinya tidak berubah. Pipinya yang putih dan halus memantulkan sedikit cahaya, kultifasi daosi kuat, dia memiliki kekuatan puncak dari spirit master kelas 6, dan sebagai pemimpin sekte, saya tidak tahu berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Memiliki. Meskipun Anda memiliki 30 juta koin kultifasi untuk diserap, masih sulit bagi Anda untuk menjadi lawan daosi. Saya dulu sangat sibuk berurusan dengan bisnis kamar dagang, dan koin kultifasi yang dialokasikan oleh keluarga dapat tidak terserap sama sekali, jadi saya menyimpannya. Saya tidak membutuhkan 20 juta koin budidaya ini, Anda dapat mengambilnya dan menyerapnya bersama, sehingga Anda memiliki lebih banyak peluang untuk menang melawan daosi. Jangan menolak, jika Anda merasa bersalah, Anda dapat mengembalikannya kepada saya di masa depan. Ketika Su Yun mendengar ini, dia juga merasa itu masuk akal. Si cantik sangat baik, jika dia menolak lagi, itu akan sedikit sok, belum lagi dia sangat membutuhkan barang-barang ini sekarang. Karena itu masalahnya, Muyu, terima kasih. Hanya saja, aku memiliki total 45 juta koin budidaya, dan hanya tersisa 9 hari. Bahkan dengan bantuan hartamu, aku tidak mungkin menyerap semuanya. Su Yun tersenyum pahit. Jangan khawatir, aku punya cara. Huairo Muyu berkata sambil berjalan menuju ruang batu. Su Yun bingung, tapi kemudian dia melihat Huairo Muyu memasuki ruangan batu dan mengeluarkan sebuah gulungan kuning. Membukanya, dia mengambil bantal hitam dan meletakkan gulungan itu di tanah. Kemudian, dia meletakkan bantal ke bawah dan meletakkan tangannya yang lembut di tengah bantal. Dia menutup matanya dan mulai melantunkan, mendesak spirit key-nya yang mendalam. Jejak roh mendalam mistis mengalir keluar, melewati bantal dan masuk ke gulungan kuning. Pada gulungan itu, ada banyak karakter seperti kecebong. Ketika profound spirit key masuk, karakter tersebut segera mengeluarkan cahaya. Itu adalah pemandangan yang indah dan niat mendalam yang tak terlukiskan keluar darinya. Di pagi hari, saya pergi ke organisasi perdagangan dan memikirkan gulungan ini. Itu diberikan kepada saya oleh seorang teman ayah saya bertahun-tahun yang lalu, dan ditempatkan di perbendaharaan organisasi perdagangan. Saya membawanya ke sini, dan itu bisa jadi dimanfaatkan dengan baik. Itu untuk sementara dapat memperluas esensi roh dan meridian key seseorang, memungkinkan mereka untuk menyerap lebih banyak koin kultivasi. Gulungan ini sangat langka, dan hanya gulungan pribadi dari orang-orang kuat dan kelompok keuangan besar yang dapat membuatnya. Huairoo Muyu mengaktifkan gulungan itu dan berkata, Gelombang pantas saja Muyu menyiapkan 20 juta koin budidaya lagi, dia sudah membuat persiapan. Gelombang. Tapi tepat pada saat itu, tiba-tiba, suara, klik, ringan keluar dari gulungan itu. Setelah itu, karakter kecebong pada gulungan semuanya meredup, seperti mesin yang berhenti bergerak, perlahan menjadi tenang. Huairoo Muyu mengerutkan kening saat dia melihat gulungan itu, ekspresinya menjadi serius, dia mencoba untuk mengaktifkan gulungan itu lagi, profound spirit ki mengalir keluar, dan gulungan itu dengan cepat menyala lagi, tetapi tidak lama kemudian, cahayanya meredup lagi. Dia mengambil bantal itu dan memeriksanya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, keseriusan di wajah Huairoo Muyu digantikan oleh kekhawatiran. Apa yang salah? Su Yun bertanya. Itu rusak. Huairoo Muyu menghela nafas. Gulungan ini? Ya. Pengerjaan gulungan ini sangat indah, tidak dapat disimpan terlalu lama, beberapa karakter yang sangat penting telah menguap. Karena sudah seperti itu, lupakan saja, tidak apa-apa jika saya tidak menyerap 20 juta koin kultivasi, di sisa waktu, saya akan menyerap koin kultivasi sebanyak yang saya bisa, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Su Yun tertawa. Dia selalu sangat berpikiran terbuka tentang hal semacam ini. Namun, sikap keras kepala Huairoo Muyu melebihi imajinasinya. Dengan cara ini, kamu tidak memiliki peluang untuk menang melawan Daoshi. Apapun yang terjadi, kamu harus menyerap koin kultivasi ini. Huairoo Muyu berpikir sejenak, lalu mengambil gulungan itu dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, dia berbisik pelan, karakter-karakter itu tampaknya digerakkan oleh spirit ki yang mendalam. Dari jejak yang tertinggal di atasnya, itu seharusnya adalah kata ilusi. Aku memiliki pemahaman ini, dan saya harus bisa menggunakan profound spirit ki untuk memadatkan kata-kata ini. Setelah mengatakan itu, Huairoo Muyu mengumpulkan Kiroh yang mendalam dan mengikuti jejaknya untuk menggambar ulang karakter di dalamnya. Dalam sekejap, gulungan itu diaktifkan. Ketika Huairoo Muyu melihat ini, sedikit kegembiraan tersembunyi muncul di matanya, dan dia dengan cepat meletakkan bantal di atasnya. Tapi saat bantal diletakkan di atas gulungan itu, gulungan itu meredup lagi. Huairoo Muyu tercengang, dan dengan cepat memeriksa gulungan itu, hanya untuk menemukan bahwa kata-kata pada gulungan itu baru saja dipadatkan dengan spirit ki yang mendalam telah menghilang lagi. Dia melihatnya sebentar dengan wajah tenang dan lembut. Setelah sekian lama, dia berkata, orang yang membuat gulungan ini benar-benar luar biasa. Kata-kata ini dipadatkan dengan spirit ki yang mendalam semuanya diringkas dengan kekuatan sihir khusus, sehingga tidak menyebar. Jika saya tidak memiliki sihir spesialnya kekuatan untuk memadatkan Kiroh yang mendalam, bahkan jika saya mengikuti lintasan karakter di atasnya, itu akan menghilang setelah beberapa detik. Jika Anda ingin gulungan ini terus bekerja, Anda harus terus mendesaki. Pada titik ini, Pipi Huairo Muyu tiba-tiba memerah, tetapi ekspresinya tetap tenang, sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode bodoh ini. Suyun, aku akan membantumu mendesaki, terus mendukung gulungan ini, terus menyuntikkan, agar kata-katanya tidak hilang, kamu bisa mulai berkultivasi. Apa? Ketika Suyun mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, dengan cara ini, bagaimana kamu bisa menahannya. Biarkan orang lain melakukannya, hal semacam ini harus dilakukan oleh banyak orang, bukan? Siapa yang bilang, ini tidak dapat dilakukan oleh Scroll Master. Alasan mengapa saya bisa melakukannya adalah karena saya memiliki pemahaman tentang gulungan. Scroll Master adalah keberadaan yang sangat langka, dan sudah sangat kuat bagi kamar dagang untuk memiliki satu atau dua Scroll Master. Keluarga Huairo kami hanya memiliki tiga orang. Biarkan mereka membantu Anda mendesaki, belum lagi itu adalah pemborosan bakat, mereka tidak punya waktu untuk menangani masalah di sini. Lagipula, misi di kamar dagang sudah cukup membuat mereka cemas. Suyun, jangan buang waktu, duduk, ayo mulai. kata Huairo Muyu. Saat Suyun mendengar ini, dia melihat tekat di matanya. Dia menghela nafas dan tidak lagi bertahan. Dia mengangguk, menutupi bantal hitam, dan duduk bersila di atasnya. Tapi saat dia hendak menyerap koin kultivasi, Huairo Muyu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Buka bajumu. Apa? Suyun tercengang, dan menoleh untuk menatapnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Ekspresi Huairo Muyu tenang saat dia berkata, melepaskan pakaianmu adalah membiarkan efek gulungan itu bekerja pada tubuhmu. Jika ada pakaian untuk mengisolasinya, efek gulungan itu akan sangat berkurang dan itu akan menjadi amenyanyiakan harta ini. Apakah seperti itu? Suyun pulih, dia tidak merasa malu, dia awalnya berkulit tebal, terlebih lagi, Huairo Muyu tidak malu, jadi apa yang dia khawatirkan? Dia segera melepas jubah di tubuhnya dan melemparkannya ke ring penyimpanan. Kemudian, dia melepaskan armor pelindung di dalamnya. Kulitnya yang berwarna gandum terlihat, dan otot-ototnya yang menonjol terlihat. Ototnya yang kuat dan tubuh yang kokoh sangat menarik. Huairo Muyu diam-diam menatapnya, lalu dengan cepat memfokuskan pandangannya pada gulungan itu. Apa aku perlu melepas celanaku? Saat itu, Suyun bertanya. Tidak dibutuhkan. Suaranya terkejut. Oh. Suyun terkeke, dia tidak membuang waktu lagi, dia mengeluarkan koin kultivasi dan mulai menyerapnya. Gulungan itu melepaskan cahaya, dan kekuatan mistis mengalir ke tubuhnya, menyebabkan saluran ki di tubuhnya segera meningkat kekuatannya. Kekuatan koin kultivasi tampaknya telah mengebor ke dalam tubuhnya dalam sekejap, mengikuti saluran ki ke dalam spirit esencesnya, itu mulai memperkuat spirit esencesnya sedikit demi sedikit, memperluas kekuatannya sendiri. Perlahan, koin kultivasi dikonsumsi sedikit demi sedikit, dan kekuatan Suyun juga mulai meningkat sedikit demi sedikit. Di dunia ini, orang kaya adalah tuannya, berapa banyak koin kultivasi yang dimiliki orang-orang yang bertanggung jawab atas kelompok keuangan dan perdagangan. Seberapa menakutkan kekuatan mereka. terima kasih. selamat menikmati.